Di sini diminta untuk menentukan hubungan dua pecahan berikut, lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Untuk mengetahuinya, kita akan samakan dulu untuk penyebutnya. Di sini 8 per 9 dan 7 per 8, di sini 9 sama 8 penyebutnya. Kita samakan ini menjadi per 72 per 72, maka ini kita kali 8, maka 8 juga dikali 8 menjadi 64. Jika penyebutnya kali 8, pembilang juga kali 8, jadi kalau 8 dikali dengan 9, berarti 7 juga dikali dengan 9, berarti 63. 3, maka kalau kita lihat 64 per 72 akan lebih besar dari 63 per 72, berarti ini tandanya lebih besar. Kemudian kita lihat untuk 11 per 12 dengan 8 per 7. Jika kita samakan untuk penyebutnya, maka ini 12 kita kalikan 7, berarti adalah 84. Kalau penyebutnya kali dengan 7, berarti pembilangnya juga sekali 7. 11 dikali 7 berarti 77. Lalu 7 per 8, di sini kita kali 12, ini juga harus kali 12. Ini berarti menjadi 96 per 84. Jadi 77 per 84 ini lebih kecil daripada 96 per 84. Karena 77 lebih kecil dari 96, berarti di sini adalah lebih kecil. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.